Tapi sebaiknya, nama ini perlu dirubah nggak sih? Kalau merubah, kayaknya dia agak susah deh. Susah Pak, jarahnya begitu soalnya Pak. Ya, nama itu. Tapi Mas sama Mbak nggak keberatan sebutnya Gangtai? Enggak sih Pak, karena dari dulunya begini. Wah, jadi... ...ownernya ini tidak keberatan Gangtai. Apapun nama gangnya, tapi comboronya bro. Apapun nama gangnya. Tengah ngon, usually saira ngon-ngon. Sat-tutuk. 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 Tambah hidrat. Sat-tuuk. selamat menikmati ya saya pada sore ini akan menuju Gangtai dimana Gangtai ini menarik sekali tadi Gangtai ini coba lihat ini disini nah ini deretannya nanti akan keluar ikut ke saya dah ini kesana keluar ini pasar lama ya awas mobil jadi nanti Gangtai ini satu blok di balik ini namanya Gangtai nah apakah memang Gangtai itu bagian daripada belakang bangunan ini apa bukan nanti saya cek sampai ke sana ayo bangunannya sih masih banyak yang tua-tua ya dan saya menduga ini depannya nanti ada di belakangnya yang kita akan tusuri lebih jauh lagi nah ini kan masih bagus arsitekturnya ya ini semua bergaya Chinese semua cuma ada beberapa tambahan-tambahan seperti ini itu masih hasil dan ini memang menunjukkan bahwa pasar lama ini aktivitasnya masih tetap pasar lama ciri khasnya adalah alat lemah tangga alat-alat bangunan dan juga karung disini dari dulu jadi pasar lama ini di tengahnya ada ini dia coba kita tanya orang apa bisa jalan Gangtai itu ya yuk Pak permise Pak kalau Gangtai dimana Pak ya Gangtai belakang ya kalau tembus dari sini bisa gak di belakang rumah ini Gangtai berarti ya jadi di bawah ini menurut Bapak ini udah Gangtai itu bisa hanya Gangtai dari kenapa Pak pinggulnya kali banyak saya dulu juga ngelele kan orang-orang nggak ngelele ya ini jadi dulu-lulu ini banyak ketai ini iya belakang ini kalau keluar kalau mau mau pinggir jalan pinggir jalan ya enggak di pas belakang ini makasih Pak ya jadi pas di belakang yuk berarti kemana aja sih lu jahkan baru bangun loh gini hari baru bangun loh jadi ini yang namanya Gangtai terus sampai ke dalam jadi ini posisinya agak miring sebenarnya kemarin ya jadi coba kita terusin coba dari mas Tony dari sana supaya saya masuk jalannya sih enggak terlalu sempit-sempit banget cuma ini lihat ini sebenarnya bagian belakang ini bagian belakang jadi warga atau penghuni di sini membuang kotoran kemarin hari itu selokan ya bukannya membuang kotoran sembarangan dan nama Gangtai ini sebenarnya terbantu dan lebih dikenal oleh masyarakat gara-gara ada combro yang mendunia combro nanti kita ke tempat combro kita coba ya rasanya bagaimana tapi kita tanya-tanya sama Ibu Amina mau cari combro oh lagi goreng ya emang ini bener sampai ke Belanda Pak Alhamdulillah Pak sampai ke Belanda Alhamdulillah ada yang bawa tapi ini orangnya yang bawa oh ya tadi bawa ke sana ya betul nah sekarang saya disini mau cobain combro nya Ibu Amina ya betul ini udah terkenal loh Alhamdulillah tapi gangnya kenapa disebut Gangtai ya sejarahnya kayak gitu mungkin dulu Pak iya 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 mau mesin combro berapa nanti dimasakin apa makan disini aja ya ini combro ini kita gak perlu tanya-tanya pemilik dah soalnya itu udah banyak kok dipublikasi di Youtube-Youtube namanya Ibu Amina dan ini yang menarik adalah ini dibawa sampai ke luar negeri tentunya bukan orang luar negeri yang mesen ya oh orang sini dibawa ke sana ya iya pak iya tapi orang dikenalin adalah combro mendunia Alhamdulillah iya mas disini apanya saya anak anak bu Amina bukan bu Amina kakak saya kita sini 4 bersama orang iya jadi usaha orang tua Pak usaha orang tua ya ini ke anak sekarang paham berapa 93 bukan disini 93 ya iya gara-garanya ini bisa dikenal orang gimana caranya dari mulut ke mulut kalau dulu Pak kalau sekarang kan dari HP ke HP kan iya ya iya kalau dulu dari mulut ke mulut iya ya ini selalu rame setiap hari ya Alhamdulillah Pak bersyukur Pak iya 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 hidup ya dan sebenarnya kami kemari itu pengen sekaligus cari asal-usulnya kenapa ini disebut gangtai itu jadi si pemahir kita emang udah namanya ini sih pak itu bukanlah ini kan gangtai karena ini jalanan ekonor kan jarang ada yang lewat juga enggak kalau menurut saya ini kan rumah satu baris dari depan kan ini baris belakang biasanya ini kan ada saluran ini saluran bener ya jadi saluran itu membuangnya kemari tapi lama-lama ini diliwati sama orang jadi bau pembuangan jadi sebutnya makanya gangtai tapi sebaiknya nama ini perlu dirubah gak sih kalau merubahnya dia agak susah deh jarahnya begitu soalnya pak tapi mas sama mbak gak keberatan sebutnya gangtai enggak sih pak enggak sih pak enggak sih karena dari dulunya ke gini wah jadi ownernya ini tidak keberatan gangtai apapun nama gangnya tapi comboronya bo bro ini saya boleh makan di sini ya boleh ini lagi di goreng ya iya iya nanti ayo duduk semuanya kalau gangtai batasan sama mana sebenarnya gangtai itu di sini sampai ke sampai ke pintu ya iya jalan sih sempit ya ini begini ya ini memang tempat pembuangan kotoran di bawah sini jadi disebut gangtai dan ini akhirnya dipakai buat lalu lalangnya orang mau gak mau ini ditutup tapi namanya sudah kadung bau tai jadi gangtai ini nih combro ya mantepnya combro wah pakai kuris lagi masuk aja boleh video ini ya bu ya 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 justru ini ngetop saya buka dulu ya panasnya waduh kayaknya gak saya anggap nih atau nanti dulu ya nunggu adem ayo bu ya terima kasih ya bang Mada salam sehat nah ini tembus sampai ke jalan tadi nah ini tembus sampai ke jalan tadi yang tadi itu kan minggu nah ini tembus sampai ke jalan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati